Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Stasiun dadapan Stasiun dadapan ini berada di depan saya Tepatnya di daerah Kabat Banyuwangi Teman-teman bisa melihat stasiunnya sudah menjadi rumah ya Berada di ketinggian 37 meter di atas permukaan laut Ini dia stasiun dadapan Tadi kita pusing-pusing cari-cari dan ternyata betul apa yang diarahkan Wikimafia Cuman ini kan kita tadi kehalangan tembok besar ini mas Gak bisa gitu Stasiun dadapan ini letak Kilometernya berada di kilometer 80 plus 570 lintas Kalisat Kabat Banyuwangi Lama Dibukanya 2 Februari 1903 Ditutupnya tanggal 31 Maret 1988 Karena kita tahu sendiri bahwasannya track yang baru itu yang mengarah ke arah ke tapang Ya ini ke arah track Banyuwangi Lama Stasiun ini sangat strategis berada di pinggir jalan raya Sehingga mungkin rame juga dan sekarang sudah jadi tempat tinggal Jadi menurut saya stasiun dadapan ini aslinya cuma sampai sini aja Cuma sampai sini Nah ini asli Nah kalau ini masih orisinilan nih Ini masih orisinilan Jendela Tralisnya juga masih orisinilan Kalau bangunan rumah ini bangunan tambahan Kayaknya di dalam juga masih orisinilan Ini masih orisinilan Mantep-mantep Ini masih orisinilan Besar Ini masih orisinilan Jendelanya Kayaknya gitu Enak ini Oh itunya juga masih orisinilan Ini masih orisinilan Ini ini Apa Bekas ventilasinya Gatau ini tralisnya Tralisnya baru atau orisinil Kayaknya udah lama sih Tralisnya juga Terus itu atap-atapnya Masih yang lama Pintu yang ada di ujung sana pun itu masih pintu lama Ini Tau nggak Tau kan ini Cara ininya Nuncinya gini Diputer Orisinil ya Ha? Orisinil ya Ini diputer-puter gitu kan Mantep cuy Mantep Udah Ini 100 tahun ini Masih belum diganti Nggak tau disini masih ada namanya nggak? Mana? Oh masih ada Dadapan Kalau ini kayaknya tambahan kan Mas? Ini tambahan ya Cuman sampai tulisan dadapannya aja Ini tambahan Untuk kerel Saya juga tadi bingung nanya si Bapak Kata Bapaknya sih di belakang Di sana ya Untuk kerel kereta apinya Bener juga Soalnya Nggak mungkin ya Ini kan Pinggir jalan ya Mas? Berarti bener realnya di belakang sana Di sana tuh Tapi udah nggak ada Kita cari-cari juga Udah nggak ada Ini dia stasiun dadapan Ya Yang sampai saat ini masih awet Masih ada Dijadikan rumah Dan kita akan lanjut kembali berusukan Mengarah ke arah Stasiun Banyuwangi Lama Kita akan mencari Jembatan-jembatan kecil mungkin ya Sebelum nanti Lanjut ke Stasiun Banyuwangi Lama Ayo ah Cus Lanjut Nih Sebelum Stasiun Banyuwangi Lama Ya Walaupun nanti Stasiun Banyuwangi Lama Akan saya pisah videonya Saya melihat disini Ada pelangas setanah Milik PT KA Dan Gang yang ada di depan sana Itu ternyata Bekas Real kereta api Saya penasaran Ingin menelusuri Bekasnya Katanya juga ada jembatan Tapi nggak tahu Dekat Nggak tahu nggak Kita cek aja Pelan-pelan disini Saya penasaran nih ya Ini dahulu itu Jalur KA loh Tapi sekarang sudah berubah Dengan sangat cepat Kanan-kiri sudah Menjadi pemukiman Sedangkan dahulu Di tengahnya itu adalah Real kereta api Yang menyambungkan dari Stasiun Kabat Ya Ke stasiun Banyuwangi Lama Kalau sekarang Ketapang Itu ya Kalau dulu Ke Banyuwangi Lama Oke Kita menelusuri Bekas Jalur kereta api Yang Sekarang Sudah tidak Berbekas Ini ya Siapa sangka Ini bekas Jalur KA Waduh Waduh Tapi real-real Masih ada ya Nah ini Saya yakin Ini bekas jembatan nih Dulunya nih ya Saya yakin Ini bekas jembatan nih Dulunya Tapi Nggak kelihatan Saya pengen jembatan Yang ada di ujung sana Karena katanya Ada Jembatan juga Belum tahu Jembatannya Gede atau Nggak Yang jelas Kita akan mencari Bukti sejarah Mengenai jalur ini Walaupun jalur ini Tidak panjang Tapi tetap Jalur ini Harus kita Abadikan Mengingat Pernah beroperasi Nih Saya menemukan Sebuah jembatan Yang telah Tadi saya sebutkan Ternyata jembatannya juga Kecil gitu ya Jembatan Biasa Dan Pondasinya Ini mirip Seperti jembatan-jembatan Yang ada di jalur RKA Rambi Puji Balung Saya lihat Disini Peninggalan Berupa relnya Itu sudah Tidak ada Ya Jembatannya juga Pendek Ini Manyak Tapi Nggak apa-apa Kita akan Coba Abadikan Secara Maksimal Teman-teman Harus tahu Ya Ingat lagi Bahwasannya Dahulu Kereta itu Tidak ke Stasiun Ketapang Tapi dahulu Kereta itu Ke Stasiun Banyu Angi Lama Dan Setelah Itu Dibuatkanlah Jalur KA Dari Kabat Ke Ketapang Jalur Baru Dan Jalur Baru Itulah Yang Terpilih Sampai Saat Ini Aktif Terus Menerus Dan Jalur Jalur Kembali Ditinggalkan Seperti Itu Ya Bro Dan Ini Yang Paling Unik Nah Ini Lihat Bentukan Bentukan Fondasi Jembatannya Hampir Mirip Dengan Fondasi Jembatan Yang Ada Di Jalur Karam Bih Buji Balung Karena Mungkin Sama Yang Bangun Nya Juga Tuh Lihat Lumayan Gagah Jembatan Ini Seperti Bukan Jembatan Kereta Padahal Itu Bekas Jembatan Kereta Api Tidak Ada Yang Tahu Oke Kawan Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Jika Banyak Salah Dan Banyak Kurang See you Next Time Sampai Jumpa Kembali Dalam Video Berusukan Selanjutnya Tunggu Video Mengenai Stasiun Banyuwangi Lama Terima Sampai Sampai